Ini adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Jumpa lagi dengan Tekno Review. Dan kali ini kami akan membahas dari 5 faktor penting sebelum membeli Redmi Note 12 Pro 5G. Yang pertama adalah faktor harga. Redmi Note 12 Pro 5G ini dibanderol dengan harga Rp 4.599.000 untuk varian 8.256. Dan Xiaomi hanya merilis varian yang 8.256. Dan jika Anda membeli saat early bird, akan mendapatkan potongan Rp 100.000. Untuk varian warna ada dua pilihan yaitu Midnight Black dan Sky Blue. Dan tenang, Anda tidak perlu mempersiapkan uang tambahan lagi, karena di box pembelian Redmi Note 12 Pro 5G ini sudah lengkap. Ada charger 67W, case, dan screen protector yang sudah terpasang di layar. Oke, kita akan ke build quality atau material yang digunakan Redmi Note 12 Pro 5G ini. Untuk material, HP ini sudah menggunakan backdoor kaca, dan sayang frame masih terbuat dari plastik. Dan sudah diklaim Xiaomi, tahan cipratan air dan debu. Untuk dimensinya, tinggi di 162 mm, lebar di 76 mm, dan ketebalan ada di 7,9 mm. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, dan di sisi atas ada IR blaster, mikrofon, speaker, dan audio jack 3,5 mm. Di sisi kiri kosong, dan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, USB-C, dan speaker. Oke, kita akan masuk ke sektor layar. HP ini berukuran 6,67 inch P-OLED Full HD+, sudah 120Hz, dan kecerahan diklaim sampai 900nit. Dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Di bagian atas layar, HP ini ada earpiece dan kamera punch hole. Oke, kita akan ke sektor performa. Di sektor performa, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan chipset Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6nm. Dengan dipadukan GPU Mali-G68 MC4. Untuk OS sudah menggunakan MiWi 14 dan sudah di Android 12. Dan Xiaomi menjanjikan 2 kali update OS dan 3 tahun untuk security pad. Dan kita akan ke Antutu 9. Redmi Note 12 Pro 5G ini mendapatkan skor di 502.339. Dan untuk Geeksband 5 mendapatkan skor di 754 single core dan 2084 di multi core. Dan untuk 3D Mark Weight Life Stress ada di angka 99,8. Dan untuk settingan grafik Mobile Legends sudah terbuka sampai 90 fps. Dan untuk settingan PUBG GM, Smooth Extreme yang artinya 60 fps. Kita akan ke kamera Redmi Note 12 Pro 5G ini. Kamera Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan setup triple camera. Kamera utama beresolusi 50MP OIS dengan sensor Sony IMX766. Kamera kedua beresolusi 8MP UltraWide. Kamera ketiga beresolusi 2MP makro. Dan dengan perekaman video yang cukup lengkap. 4K 30 fps, 1080p 30-60 fps. Untuk slow motion ada di 1080p 120 fps. Dan 720p 240 fps. Dan untuk selfie kamera beresolusi 16MP dengan perekaman video 1080p up to 60 fps. Dan ini sampel foto dari Redmi Note 12 Pro 5G. Oke, kita masuk ke kelebihan Redmi Note 12 Pro 5G. Jelas, HP ini sudah 5G. Karena menggunakan dimensi T1080. Box pembelian yang lengkap. Charger, case, dan tempered glass sudah tersedia. Dimensi dan bobot yang pas. Yang artinya feel genggaman yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Layar sudah bagus menggunakan P-OLED 120Hz. Performa yang cukup bersaing di kelas 4 jutaan. Kamera yang cukup di kelasnya. Charger cepat 67W. Baterai yang tergolong irit. Dan kita akan masuk ke kelemahan atau kekurangan Redmi Note 12 Pro 5G ini. Tidak bisa ditambah SD card karena menggunakan dual nano SIM. Masih menggunakan IP54. Stereo speaker yang tenderung standar di kelas harga 4 jutaan. Banyak iklan, biasa, kas MIUI dari Xiaomi. Update OS hanya sampai Android 14. Perekaman video jika di 60fps walaupun kamera depan dan belakang tidak stabil. Jadi, untuk siapa Redmi Note 12 Pro 5G ini? Yang jelas untuk user santai dan aman. Karena HP ini tergolong balance di semua sisi. Kekurangan tidak terlalu parah. Kelebihan pun tidak terlalu menonjol. Kesan HP ini, HP ini terlalu main aman. Oke, terima kasih sudah menonton rangkuman ini. Like jika suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Dan mari diskusi di kolom komentar. See you! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!